Detik-detik keberangkatan WUS pada pukul 9 dan selamat jalan, selamat tahun baru guys ya. Semoga Bapak Ibu guys bisa datang kembali ke Bandung. Ini akan diberangkatkan ke Halim jam 9.27, tujuan Halim dari Padarang akan segera diberangkatkan dan inilah detik-detik para penumpang yang akan menuju Halim setelah liburan berkunjung ke tempat wisata di Bandung Raya ini. Atau pun tertukar di area di stasiun. Bentar lagi jam 9.17 dari Halim tiba di Padarang dan inilah para penumpang yang sudah menuju ke Peron 2 di sisi utara. Kereta Pider yang mengangkut dari stasiun Kota Bandung menuju Peradang di nanti perjalanan keberangkatan di 9.27. Lalu yang sisi utara sudah mau berangkat, ini yang utara juga nanti akan gabung, sebentar lagi yang dari 9.17 sudah sampai di sini. Untuk tidak berlama-lama di ujung Wush. Oke guys, untuk menuju Tegal Luar akan segera diberangkatkan dan kita akan beralih menuju ke Halim di sebelah utara dan ini sebelah selatan menuju ke Tegal Luar guys. Oke dadah, selamat jalan kembali melangkut nanti sekitar jam 10.00an di sini lagi guys. Oke guys, para penumpang sudah banyak sekali yang berdatangan dan inilah detik-detik para artis juga sekarang. Terima kasih telah menonton! 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 Ini yang kedatangan jam 9.40. Nanti akan disusul jam 10.00 lebih 4.00 dari Tegaluar menuju Padarang. Ini akan diberangkatkan kembali ke Tegaluar. Ini yang 10.04 Tegaluar Halim. Dan Padarang sampai jam 10.04 ini penumpang yang akan membawa ke Halim. Ini sekitar 4 jam lagi, 20 menit lagi. Untuk check-in dan kesiapan ya guys. Ini lautan manusia guys. Semua membawa koper dan membawa oleh-oleh guys. Banyak sekali guys. Banyak sekali guys penumpang ini. Dan apakah saudara-saudara setuju kalau kereta cepat sampai Sudabaya? Kalau saya setuju, ya setuju. Apalagi saya pernah ke Jajal Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan itu juga ada kegiatan dari kantor saya. Dan kalau saya perhatikan untuk Sumatera juga ada potensi guys untuk dikembangkan kereta cepat. Begitu juga Sulawesi. Dari ujung ke ujung. Utara Selatan. Begitu juga Kalimantan yang paling terluas di Indonesia ini. Dan termasuk juga Papua. Semua pulau-pulau yang ada di Indonesia itu NKRI potensi untuk kereta cepat ini perlu. Karena memang sekarang itu eranya percepatan guys. Percepatan, lompatan dan sebagainya. Oke guys. Saya ulas kembali guys. Bukan dari sisi kalau untuk 400 miliar dari 1 juta tiket ini. Kecil guys. Tetapi 3 kali lipat itu akan datang uang ke Bandung Raya ini. Keputaran dari Halium sampai Jakarta. Kalau 4 kali 3 saja itu sudah berapa? 1,2 triliun atau 2 triliun guys. Untuk beberapa bulan ini dihasilkan dari sebuah perjalanan kereta cepat ini. Ini selfie-selfie ini kebahagiaan guys. Ternilai harganya. Kebahagiaan seorang umat manusia yang sekarang ramai berbodong-bodong. Tadi saya tergelitik guys dengan adanya komen di kolom komentar saya. Udahlah rakyatnya jangan ngurus hutang kereta cepat. Itu urusan pemerintah. Urusan rakyatnya menikmati kereta cepat. Ya benar juga. Aduh. Oke lah yang positif negatif kita tampung di komen. Tapi ini adalah sebagai pembelajaran. Dadah-dadah guys. Terjadi bukti enak-bapan. Semua juga berbondong-bondong guys. Karena memang ini penting guys bukan saya berarti situ berternama di Bandung Barat. Tetapi saya mendukung sekali. Bagaimanapun juga ini adalah penting. Buat suatu peradaban. Peradabannya kereta cepat ya cepat. Dulu juga zaman kerajaan kuda. Atau keretek. Atau delman. Atau apa. Untuk perjalanannya memakai kuda. Pakai kuda waktu jamannya. Sekarang kereta cepat-kereta cepat pakai. Ya guys. Pokoknya mah segala ada lah di kita. Tinggal kita bisa menikmatinya. Terima kasih telah menonton.